Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa Pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Senang sekali Seri dan Jani dapat hadir kembali di layar kaca pemirsa dalam program kesayangan kita yaitu Ruang Sekolah dan Ruang Sekolah hari ini kita menghadirkan narasumber dari SMA Negeri 13 Bekasi Pemirsa UGTV, Ruang Sekolah ini disiarkan secara langsung melalui UGTV TV Digital Komunitas Pendidikan Pertama di Indonesia yang mana dapat Anda akses melalui berbagai alternatif saluran yang pertama dapat melalui channel 32 UHF TV Digital channel 54 UHF TV Analog atau streaming di www.tv.gunadharma.ac.id atau di www.ugtv.co.id bagi Anda yang memiliki mobilitas yang padat dan juga pengguna smartphone Anda juga dapat mendownload aplikasi kami dengan nama UGTV Mobile yang saat ini sudah tersedia di App Store maupun di Play Store dan tentunya seluruh rangkaian program acara di UGTV kami sudah mengikuti protokol kesehatan yang ketat di mana seluruh pengisi acara, seluruh kru dan panitia yang terlibat semuanya telah melewati swab antigen terlebih dahulu jadi insya Allah kita semua aman di sini dan tetap semangat untuk memberikan tayangan terbaik untuk pemirsa UGTV dan hari ini di segmen pertama seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa ruang sekolah kali ini menghadirkan narasumber luar biasa dari SMA Negeri 13 Bekasi dan di segmen pertama ini telah bergabung di studio bersama kami yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Anda Eha Julaiha MPD selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 13 Bekasi kemudian Ibu Rini Widi Jastuti SPD MPD selaku Wakil Kurikulum dari SMA Negeri 13 Bekasi mari kita sapa, Assalamualaikum Bu Eha dan juga Bu Rini Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat sehat dan sepertinya tetap semangat tetap semangat baik Ibu hari ini kita juga tadi sudah melewati tes antigen ya Bu Alhamdulillah kita semuanya aman dan betulnya tetap menjaga jarak nih walaupun kita dalam satu studio baik Mi luar biasa sekali suatu kehormatan SMA 13 bisa hadir langsung di UGTV di studio UGTV kampus kedokteran Universitas Gunadharma sebelumnya terima kasih banyak Ibu sama-sama baik ini luar biasa sekali kita akan membahas ini seperti apa kita berkenalan lebih mendalam dengan SMA Negeri 13 Bekasi mungkin bisa diawali dari Bu Eha selaku Kepala Sekolah Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan gambaran profil dari SMA Negeri 13 Bekasi ini baik terima kasih ini juga saya merasa berbahagia sekali Prof. Didin yang mengundang kami ke sini saya berpikir bahwa ini adalah sebuah kehormatan bagi saya dan terutama SMA Negeri 13 Bekasi yang walaupun saya bukan merupakan sekolah dikatakan favorit tetapi bisa hadir di sini sebuah kehormatan bagi kami semua bisa diundang di acara ini jadi SMA Negeri 13 Bekasi itu sejarahnya dulu itu berdiri sekitar tahun 2005 ya sekitar Juni tapi tahun 2006 itu sudah ditetapkan menjadi sekolah negeri yang waktu itu masih kota Bekasi ya kalau sekarang kan sudah di wilayah keundangan provinsi Alhamdulillah ditetapkan padahal waktu itu kalau tidak salah Bu Rini hadirnya itu lahirnya itu tanggal 5 Juni ya kalau dalam sejarah tetapi ditetapkan 13 Januari biar mudah mengingatkan biar sinkron dengan nomor 13 itu ya ternyata nomor 13 itu bukanlah nomor yang mengerikan nomor ternyata nomor keberuntungan bagi kami karena Alhamdulillah kota Bekasi di SMA 13 kota Bekasi ini sudah sekian tahun kurang lebih 16 tahun ya berdiri capaian prestasi-prestasinya juga lumayan bagus SMA 13 kota Bekasi itu berada di kawasan kecamatan Rawalumbu ya itu lengkap sekali sebelahnya ada kalau mbak mau datang ke sana mungkin ada apa pasar burung disitu yang kalau hari tiap hari Rabu atau Kamis itu rame ada kontes burung dan luasnya kurang lebih 6.000 meter itu mungkin keberadaan SMA 13 kota Bekasi seperti itu sudah cukup lama ya Bu ya saya merupakan kepala sekolah yang ke 6 ya kalau tidak salah yang pertama itu Pak Rohmat kemudian beberapa kali apa namanya di PLT selama 2 tahun jadi mereka itu kayak kehilangan induknya gitu begitu saya datang disitu saya 1 tahun 1 tahun lebih berada disitu sejak 10 Juli kemarin tahun 2020 ya Alhamdulillah saya datang ke situ dengan kondisi yang seperti itu mungkin saya berpikir bagaimana memajukan SMA 13 luar biasa saya asalnya dari Bandung kemudian ditempatkan disitu ya mau tidak mau namanya PNS ditepatkan dimana saja harus siap dan Alhamdulillah ternyata guru-gurunya luar biasa banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali ternyata begitu saya masuk disitu saya berikan pengetahuan berikan berbagai macam program dimakan habis sama guru-guru SMA 13 ini karena kepastolahnya baru semangat baru juga ya Bu ya jadinya ya ini luar biasa sekali nah tentunya 16 tahun berdiri SMA Negeri 13 Kota Bekasi ini untuk memiliki visi-misinya nih Bu untuk bisa memajukan semakin keren semakin maju dan semakin bagus ini seperti apa mungkin bisa dijelaskan visi-visinya visi misi SMA 13 visinya adalah terujudnya serta didik yang beriman dan bertakwa berprestasi kreatif dan inovatif maksud daripada kita ingin memujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa bukan berarti belum beriman dan belum bertakwa justru itu kita ingin agar selalu segala sesuatu perilaku tingkah laku pun berada di jalan yang benar jadi diingatkan terus-menerus sehingga anak-anak terbentuklah watak-watak yang ahlak halimah itu jadi berahlak mulia yang merupakan cita-cita atau visi dari pendidikan Indonesia jadi terujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa berprestasi kreatif dan inovatif kemudian berprestasi itu artinya harus siap untuk memiliki daya saing dimana di era globalisasi ini segala sesuatu harus maju kalau tertinggal ya sudah maka dari itu anak-anak pun harus bisa bersaing dengan siapapun sehingga akhirnya berprestasi kreatif dan inovatif ya sesuai dengan kondisi saat ini kalau orang-orang tidak kreatif dan inovatif pun nanti tidak bisa mengikuti kondisi zaman saat ini ya itu mungkin yang kemudian misinya itu kota SMA 13 kota Bekasi itu lumayan banyak ada 13 dari visi yang tadi disampaikan itu di breakdown menjadi misi misi-misinya yang bagaimana mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esad itu juga melalui berbagai program-program yang seperti pembiasan-pembiasaan sholat berjamaah dan disiplin ketika adhan berkumandang kita harus stop berbagai kegiatan kemudian pergi ke masjid dan juga ada sholat duha juga kemudian nanti ada program juga kebetulan kami mendapat guru agama yang baru dan potensial sekali guru agamanya bagus sekali kebetulan di program pada saat kemarin penerimaan peserta didik baru itu ada program prestasi melalui prestasi takhid jadi kebetulan ada juga anak yang masuk seperti itu dan akan dibimbing menjadi penghapal Quran dan kalau yang belum bisa baca Quran juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh layanan seperti itu ini menarik sekali ya bu walaupun umum gitu ya SMA itu tapi malah memberikan beasiswa untuk tahfiz juga ya luar biasa nih bu iya umum tetapi ya kita tidak fokus kepada yang beragama Islam saja tidak Muslim saja karena di sekolah kami pun ada layanan yang non-Muslim ada rohis kristen ada rohis yang lainnya juga itu juga berjalan aktif di bawah bimbingan guru agama masing-masing dan alhamdulillah kita sejalan tidak ada istilahnya intoleransi dan lain sebagainya ini kan jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu alhamdulillah berjalan lancar dan mereka saling menghargai saling menghormati inilah pembentukan karakter yang merupakan pembiasan-pembiasan melalui event-event bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan juga dilaksanakan bagi bagi yang Muslim dilaksanakan sesuai dan non-Muslim juga seperti itu kemudian apa namanya menumbuhkan jiwa religius religiusitas itu ya tadi kemasannya seperti itu sama jadi kemudian menumbuhkan kerukunan dan toleransi tadi saya sampaikan juga seperti itu kemudian meningkatkan prestasi belajar dan lain sebagainya kayaknya ada 13 ini banyak sekali ya kalau di bahasa 13 luar biasa sekali ini disesuaikan dengan nama sekolah juga ya budaya juga ada budaya 13 jadi budaya kak 13 mulai dari kenyamanan ke rindangan sampai ke yang terakhir itu keharmonisan baik ibu mungkin tadi kan visi misi sudah dijelaskan panjang lebar ya bu ya nah tentunya SMA Negeri 13 Kota Bekasi ini juga memiliki program unggulan atau program-program yang memang direncanakan untuk kemajuan sekolah gitu mungkin kalau saya bisa nah kalau kita lihat dari PPT-nya ini ada Merdeka Belajar kemudian Sekolah Ramah Anak Bangunan Berkualitas Tinggi Kolaborasi Internasional Sekolah Masa Depan bisa sedikit sekilas dijelaskan ini ini kami SMA 13 membuat blueprint yang seperti itu Merdeka Belajar Sekolah Ramah Anak Bangunan Berkualitas Tinggi Kolaborasi Internasional Sekolah Masa Depan jadi seperti yang sekarang dicanangkan oleh Mas Menteri Merdeka Belajar artinya bukan mau belajar semua maunya tetapi seorang pendidik atau guru harus memahami karakteristik peserta didik jadi kita harus memahami bagaimana potensinya kemudian minat bakatnya dan pokoknya yang terkait dengan apa yang ada di peserta didik itu harus mengarahkan ke sana kemudian metode belajarnya dan lain sebagainya guru yang menyesuaikan bagaimana pembelajaran pembelajaran itu harus dilaksanakan supaya anak-anak itu mudah untuk memahami pelajaran kemudian Sekolah Ramah Anak kita tidak ada bullying dan lain sebagainya saling menghormati satu sama lain dan lain sebagainya antar guru juga tidak ada hal-hal yang harassment seperti itu kemudian bangunan berkualitas tinggi kita ingin kita sudah membuat side plan dan sedang rencana ada market itu sedang dipesankan belum jadi karena mahal market lumayan kemudian ingin bangunan itu berkualitas tinggi karena di daerah Rawalumbu itu Rawalumbu itu Rawalumbu jadi namanya Rawalumbu iya namanya juga Rawalumbu tapi memang Rawalumbu dan kemudian kolaborasi internasional itu kami kebetulan saya punya teman di Inggris di Amerika itu karena pernah saya mengunjungi ke sana kemudian nanti ada connecting global connecting classroom dimana nanti ada semacam kerjasama anak kita dari 13 berkomunikasi dengan anak-anak di Inggris melalui internet atau zoom meeting dan kemudian membahas topik-topik yang sifatnya tentang internasional gitu kemudian juga anak-anak kita nanti belajar bagaimana berbicara yang baik menjadi berkarakter yang baik menjadi contoh bagi mereka kemudian sekolah masa depan ya itu tadi terkait dengan merdeka belajar sekolah ramah anak sekolah masa depan ya kita jadi harus bisa mempersiapkan masa depan anak seperti itu dimana nanti pada tahun 2045 kalau tidak salah terjadi bonus demografi kita pun harus bisa menyiapkan sekolah pendidikan bagi mereka sesuai dengan bakat, potensi dan minat mereka luar biasa penjelasan panjang lebar yang tentunya memberikan informasi yang sangat penting untuk para sisa-sisi ataupun juga para ibu guru di luar sana ya bapak ibu guru di luar sana baik selanjutnya juga ada buri ini nanti akan menjelaskan seperti apa sih kegiatan pembelajaran di masa pandemi saat ini namun sebelum nanti ibu menjelaskan kita juga punya tayangannya ini terkait dengan kegiatan SMA 13 SMA Negeri 13 Bekasi terkait dengan ikut mensukseskan kegiatan vaksinasi nasional kita lihat tayangan yang berikut ini berkibarlah bendera negeriku berkibarlah engkau di dadaku tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membarah berkibarlah dan kuingin jiwa raga ini selaraskan keanggungan dan kuingin jiwa raga ini jemariku ini menuliskan karismamu berkibarlah berkibarlah bendera negeriku berkibar di luas luansamu tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu dan kuingin kepala tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengembang cita hidup dalam kesatuan berkibarlah hilj UP 2 3 4 Terima kasih. 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 Sehingga belajar tetap berjalan. Tetapi kita juga tidak menghilangkan dari semangat belajar anak-anak dan bapak ibu gurunya meskipun tidak bertemu dengan tatap muka. Meskipun bertemu dengan bisa secara jauh tetap pembelajaran itu berlangsung dengan lancar. Dan kita juga berinovasi. Kita menggunakan aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan Microsoft Team. Dengan Microsoft itu kan di situ semua proses pembelajaran ada semua. Dari anak-anak menerima materi, anak-anak melaksanakan kuis, anak-anak melaksanakan ulangan, dan ada meeting. Dan ada meeting bertemu dengan tetap muka meskipun secara daring. Sehingga anak-anak dan bapak ibu guru tetap bisa bertemu. Dan itu Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kita juga menggunakan metode-metode yang lain. Misalkan dengan istilahnya kuisis atau dengan banyak kan ya yang di aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membangun semangat. Tetap anak-anak semangat biar enggak bosan. Belajar itu luar biasa. Belajar secara online itu tidak mudah. Bagi kami, sebagai guru, dan juga anak-anak itu kita supaya harus tetap memberikan semangat. Anak-anak enggak bosan, dan kita tetap bisa berjumpa, dan tetap melihat muka anak-anak, dan bapak ibu gurunya tetap ini. Dan tentunya tetap harus kreatif ya Bu ya? Harus kreatif, maka kita harus kreatif. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Sehingga semua pembelajaran meskipun daring, kita tetap bisa melaksanakan. Dan bisa memberikan penilaian yang otentik kepada anak-anak didik kita. Luar biasa sekali. Dan tentunya tetap lancar ya Bu, dan semuanya terlaksana dengan baik. Terlaksana dengan baik, meskipun banyak kendalanya. Ibu, terima kasih banyak. Ini sepertinya kita harus judah terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali ini. Ini sangat seru sekali. Nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Ibu Sari juga, staff kurikulum yang nanti akan membahas juga terkaitan kegiatan siswanya seperti apa. Dan Ibu Eha nanti masih bergabung ya Bu ya di segmen 2. Dan tentunya Ibu Rini, terima kasih banyak karena telah bergabung di segmen pertama ini. Baik pemirsa UGTV, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah. Terima kasih. Masih di segmen kedua ini, masih bersama saya Rida Anjani dan juga Ibu Dr. Anda Eha Julaiha MPD selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 13 Bekasi. Dan di segmen kedua ini telah bergabung juga Ibu Sari Fitriani SPD MPD selaku staff kurikulum dari SMA Negeri 13 Bekasi. Ini akan saya sapa langsung. Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam Mbak Rida. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan tetap semangat ya Bu ya? Semangat, harus. Tetap semangat. Ini luar biasa sekali di segmen pertama tadi sudah banyak sekali Bu Eha menjelaskan, kemudian tadi Ibu Rini juga menjelaskan terkait visi misi, profil, dan juga keunggulan yang dimiliki oleh SMA Negeri 13 Bekasi. Ini luar biasa sekali. Ternyata sekolah yang sangat berprestasi tentunya. Nah, dan di segmen kedua ini Ibu, kita juga penasaran ingin menanyakan terkait dengan kegiatan siswanya seperti apa nih sebelum dan saat pandemi saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Sari, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rida. Jadi kegiatan siswa di SMA 13 Kota Bekasi, kita punya ekstra kurikuler, kurang lebih ada 13 ekstra kurikuler. Jadi dari mulai olahraga, seni, bahasa, kemudian juga lingkungan hidup, di sana juga ada PMR. Jadi kalau sebelum pandemi tentunya aktif ya mereka ekskul di hari Sabtu tentu saja dengan pembina dan pelatihnya masing-masing. Namun ketika pandemi tentu saja ada perubahan, metode ya. Untuk olahraga mungkin agak terkendala, tapi bagi ekskul-ekskul lainnya masih bisa menggunakan platform kami, yang kami gunakan yaitu Microsoft Teams. Jadi mereka tetap bertemu untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler seperti PMR tentunya, misalnya Japan Foundation, dan lain-lain. Kemudian juga kegiatan OSIS tidak pernah berhenti, terus berlangsung walaupun dalam keadaan pandemi. Justru anak-anak semakin hebat, semakin kreatif, bahkan sekarang kita memiliki tim broadcast. Jadi seperti kakak di sini, jadi bisa menampilkan berbagai film, media, di Youtube channel kami, juga kami punya. Jadi tim broadcast itu memang hadir ketika pandemi ini. Jadi kurang lebih kita mengadakan seperti MPLS, pengenalan lingkungan sekolah itu secara online. Kemudian kegiatan pesantren juga kita laksanakan secara online. Graduation juga kita laksanakan secara online dan semuanya alhamdulillah sukses kak. Luar biasa karena ada tadi juga ya salah satunya ada tim broadcast tadi ya bus, sebagai media informasi. Luar biasa sekali. Nah mungkin untuk kegiatan yang dilaksanakan secara daring saat ini itu laksananya seperti apa? Kalau eskul kan biasanya kalau misalkan main bola ya bu putsal, misalkan itu harus ada di lapangan gitu. Tidak bisa putsal di online bareng-bareng gitu ya. Itu gimana bu? Kalau yang olahraga memang kami tidak ada kegiatan. Untuk kegiatan olahraga memang tidak boleh sama sekali datang ke sekolah, anak-anak, daring. Jadi eskul-eskul yang online itu eskul-eskul yang non-olahraga. Jadi mereka sih lebih banyak membahas konsep, lebih banyak membahas jadi rapat-rapat meeting-meeting. Mempersiapkan untuk rekrutmen adik-adiknya. Karena kan memang kami sudah dua tahun pandemi ya. Jadi eskul tetap harus memiliki strategi rekrutmen anggotanya. Jadi mereka lakukan secara daring. Selebihnya kegiatan-kegiatan yang bersifat di lapangan memang masih off ya kak ya. Jadi kegiatannya memang agak-agak terhambat. Cuman kreativitas anak-anak muncul di bagian-bagian yang lainnya. Dan sepertinya juga ini prestasinya tidak kalah. Menarik nih ibu untuk dibahas. Karena di masa pandemi ini malah semakin kreatif ya para sisa-sisa untuk berkompetisi. Saya dijelaskan juga nih seperti apa prestasinya. Baik. Prestasinya kita bagi menjadi prestasi akademik dan non-akademik ya kak. Jadi prestasi akademiknya itu nilai rata-rata ijazah. Kita relatif naik setiap tahunnya. Karena emang kita ingin membekali siswa-siswa kita, lulusan kita. Agar bisa terserap di berbagai perguruan tinggi atau akademi atau sekolah tinggi yang menggunakan rapat sebagai nilai ijazah maksud saya. Sebagai prasyaratnya. Jadi kita setiap tahun naik. Kemudian juga, oke. Kita juga, lulusan kita juga setiap tahunnya terserap di perguruan tinggi negeri. Minimal 38 persen. Untuk tahun ini sudah terlapor ada 39 persen berarti ada peningkatan ya kak. Insya Allah akan terus meningkat. Kemudian juga di era pandemi ini kami juga mendapat prestasi. Ada di Olimpiade Science, juara dua tingkat kota, bidang biologi. Dan mereka berlanjut ke provinsi. Kemudian juga juara dua speech contest di UI. Kemudian ALSA International English Competition. Kemudian juga sekolah kita juga jadi perwakilan nih kak di Indonesia. Gak banyak nih sekolah di Indonesia menjadi perwakilan sebagai simulasi PISA Ajang Internasional. Untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kemudian juga belum lama ini, siswa kita juga memperoleh peringkat ke 5 untuk KSN bidang matematika di tingkat kota. Begitu. Untuk prestasi non-akademiknya banyak ya kak dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Saking banyaknya nih. Iya banyak tentu saja kurang lebih seperti itu. Selain itu juga bukan hanya muridnya yang berprestasi, guru-gurunya juga selalu meningkatkan kompetensinya. Nah alhamdulillah di SMA 13 beberapa guru mendapat beasiswa baik dari Kemdikbud Pusat maupun dari Universitas Gunadharma untuk Paskasarijana. Sedang proses sekarang nih kak. Tak lupa itu semua karena ada bimbingan dari kepala sekolah kami nih kak yang sangat berprestasi. Luar biasa. Ibu EH ini adalah narasumber nasional, juga fasilitator nasional dari direktorat. Dan juga merupakan ketua tim kurikulum, pengembang kurikulum di provinsi dan juga pengembang kurikulum di nasional ya bu ya. Dan itu sangat mempengaruhi prestasi siswa dan guru agar terus termotivasi. Karena ibu juga punya jaringan networking internasional. Makanya kita akan ada tadi global classroom connecting gitu. Jadi itu karena memang ibu sudah banyak melanglang buana pendidikan ke luar negeri. Jadi banyak banget networkingnya. Insya Allah minta doanya saja. Semoga kepala kami bisa go internasional. Amin. Pasti nih bisa. Soalnya ini luar biasa sekali prestasinya tidak hanya nasional, ternyata internasional juga nih. Amin. Nah saya tertarik nih untuk bertanya ke ibu kepala sekolah. Mohon izin ibu. Ini luar biasa sekali ya bu. Ternyata memang banyak sekali prestasi yang sudah diraih. Ini saya penasaran kalau pembinaannya untuk para sisa-sisi, mungkin untuk para gurunya juga. Ini seperti apa sih bu kalau dari kepala sekolah? Iya. Itu memang sudah kami programkan. Seperti di KSN itu memang ada. Saya anggarkan juga di RAPBS. Jadi kalau saya selalu kepada teman-teman silakan berprestasi. Saya siapkan anggarannya gitu. Itu anggaran itu dari komite, ada juga dari BOS dan BOPD. Kebetulan kami dapat BOPD gitu. Tapi kan dari BOPD dan BOS itu hanya standar minimal saja. Kemudian dari komite sekolah, saya sampaikan ada program untuk pembinaan. Nanti melalui seleksi-seleksi, kemudian ada yang terpilih, dibina. Kita juga rencana ke depan mau secara profesional gitu, dikembangkan, bekerjasama dengan pembinaan belajar di luar itu. Kemudian untuk guru-gurunya, kalau saya adakan IHT, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Itu juga ketika workshop, saya mengundang narasumber-narasumber yang bagus-bagus. Saya nggak mau yang ece-ece. Biar mereka pengetahuannya bertambah dan lebih baik lagi gitu. Betul sekali. Nah ini luar biasa sekali. Nah tentunya seluruh fasilitas prestasi juga ya, itu tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap juga ya Bu. Dan memadai ini. Seperti apa sarana-prasarana di 13 ini? Ketika saya datang ke situ, saya beresin semua sarana-prasarana. Kemudian juga alhamdulillah, karena kedekatan saya dengan orang direkturat dapat bantuan sekitar 500 juta untuk perbaikan-perbaikan. Kemudian nanti tahun ini harusnya sudah terjadi pembangunan untuk dua lab kimia dan fisika. Kemudian juga toilet dan bangunan kelas yang bagus yang lainnya. Nanti saya juga akan membangunkan podcast, karena tadi oleh Bu Saru juga disampaikan. Ada podcast juga. Ada podcast. Karena anak-anak memang bakatnya luar biasa itu. Anak-anaknya bagus-bagus ya. Ketika diberi kesempatan, wah bakat itu luar biasa. Dan juga bermunculan seperti jamur di musim hujan, bermunculan seperti itu. Kemudian juga saya ingin membangun sebuah art gallery juga ada multimedia yang nanti digunakan untuk connecting classroom itu, global connecting classroom itu. Dan juga ada perpustakaan yang digital, di mana anak-anak juga bisa mengakses berbagai sumber belajar di situ. Dan juga teman-teman guru juga bisa belajar lebih banyak. Dan tadi juga untuk meningkatkan kompetensi dan semangat untuk berprestasi, saya juga berikan award itu kepada teman-teman. Yang bagi berprestasi itu diberikan award pada kegiatan-kegiatan hari guru, kemudian ulang tahun sekolah. Itu di situ. Nanti diberikan penghargaan-penghargaan yang terbaik di situ. Luar biasa nih. Ada apresiasi juga. Ini tentunya menambah semangat juga para siswa-siswa untuk terus berkompetisi, terus berprestasi di ajang-ajang yang sudah ada. Ini luar biasa sekali Ibu, namun ternyata nih, saya sudah dikode-kode, harus break terlebih dahulu nih. Nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan bagaimana sih persiapan sekolah untuk mengantarkan sisa-sisinya ke perguruan tinggi. Kemudian seperti apa kegiatan kerjasama dari SMA Negeri 13 Bekasi ini. Baik pemirsa IGTV, dan tentunya nanti akan bergabung juga Bapak Profesor Dr. Didin Mokodim MM, selaku Wakil Rektor Empat Bidang Kerjasama dari Universitas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Sari, karena telah bergabung di segmen kedua ini. Baik jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali setelah juda program berikut ini. Pemirsa IGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah bersama dengan SMA. SMA Negeri 13 Bekasi. Dan di segmen ketiga ini, seperti biasa tentunya, kita sudah bergabung juga dengan Profesor Dr. Didin Mokodim MM, selaku Wakil Rektor Empat Bidang Kerjasama dari Universitas Gunadharma. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof, karena sehat ya Prof ya? Sehat, semangat, dan bahagia. Dan tetap bahagia. Dan tentunya tadi sudah swab antigen terlebih dahulu ya Prof ya? Sudah, kita tes antigen. Malah saya itu hampir tiap hari tes antigen. Kita hampir tiap hari ya Prof, karena kalau syuting itu tentu harus memastikan kalau kita itu aman sebelum masuk ke gedung ini. Masuk gedung ini termasuk karena saya termasuk ke penutihnya senter vaksin. Jadi begitu melakukan vaksinasi terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat, jadi harus ada tes terlebih dahulu. Dan itu hampir setiap hari ya Prof. Betul, setiap hari. Tapi tidak apa Prof, karena kan itu memastikan biar kita tetap sehat, tetap terjaga ya Prof dari pandemi COVID-19 ini. Baik Prof, mungkin boleh disapa terlebih dahulu Prof, pemirsa UGTV. Baik, pemirsa UGTV yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan kita berharap agar pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas secara luring. Ini harapan kita semuanya. Ya, amin. Luar biasa sekali. Baik Prof, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya kembali ke Bu Ehas. Ibu ini terkait dengan kegiatan yang dipersiapkan atau diperuntukkan untuk mengantarkan situasi keperguruan tinggi. Biasanya mungkin program-program seperti apa, Bu, yang dilakukan oleh SMA Negeri 13 Kota Bekasi ini? Ya, jadi ada program unggulan yang namanya double track curriculum. Double track curriculum ini ada dua. Yang satu untuk keperguruan tinggi, yang satu lagi bagi anak yang tidak melanjutkan sekolah dibelikan skill. Yang keperguruan tinggi itu kami persiapkan pendalaman materi. Pendalaman materi untuk kali ini saya mencoba untuk selain menggunakan atau menjendekan fasilitas-fasilitas guru-guru yang hebat-hebat, tapi juga kami mencoba untuk menggandeng beberapa bimbingan belajar profesional. Mungkin juga dengan berbagai perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah menghantarkan anak-anak dengan pelatihan-pelatihan. Dan yang kemudian bagaimana kami menggunakan kesempatan untuk mengunjungi berbagai perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sesuai dengan minat anak-anak. Kami ingin tahu sejauh mana dan mengukur kemampuan kita kalau ada kekurangan, maka kita juga berkonsultasi dengan perguruan tinggi tersebut. Ya, ini yang perguruan tinggi negeri. Kemudian perguruan tinggi swasta ini salah satunya favorit kampus ini, prof dari murid-murid kami itu hampir sebagian besar. Ini ke UG semua. Wah, ini keren sekali. Jadi, saya malah baru pertama kali datang ke sini dan terkagum-kagum melihat kampus yang luar biasa ini. Nanti juga mungkin mudah-mudahan bisa mengembangkan kerjasama ya, prof ya, dengan kampus ini. Supaya diberikan kesempatan seluas-luasnya agar anak-anak kami ini bisa mengenyam pendidikan di kampus yang hebat ini. Mungkin seperti itu, kita mengembangkan berbagai kerjasama dengan berbagai kampus dan juga mengemas bagaimana meningkatkan kompetensi pengetahuan anak-anak dan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan. Dan pendalaman materi itu, baik yang dilakukan oleh guru-guru hebat maupun juga bekerjasama dengan lembaga lain di luar. Baik, ini luar biasa sekali ya, Bu. Kalau tadi saya baca di salah satu slide-nya, Bu, ada capaian peserta didik masuk ke perguranting ini sekitar 80 persen. Nah, ini mungkin seperti apa nih, Bu? Kalau sekarang pencapaiannya sudah sejauh mana? Oh, kalau untuk SNPTN sejak saya ke situ tuh sekitar 100 persen naiknya ya, SNPTN yang jalur melalui rapot itu. Nah, Alhamdulillah dari tahun ke tahun meningkat terus itu. Nah, ini menjadikan kebanggaan masyarakat Rawa Lumbu juga ya, karena ternyata banyak juga anak-anak yang berprestasi di situ. Kemudian capaiannya itu memang hampir anak-anak itu melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Anak-anak ini ada yang, ya kalau di negeri, kebanyakan itu ada yang di UI, di UPI, kemudian di Undip, kemudian di Brawijaya, dan di Sumatera ada juga yang anak-anak mendaftar ke sana. Ya, hampir melanjutkan itu kurang lebihnya 80-90 persen melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, untuk yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kami membuat program double track kurikulum, memberikan kesempatan anak-anak itu dilatih keterampilannya, dan itu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi mereka. Nah, ini adalah satu bagian dari diversifikasi kurikulum yang melihat unggulan lokal di daerah kota Bekasi itu apa. Kebanyakan kota Bekasi itu kan daerah urban, jadi kemungkinan di dunia bisnis yang seperti ada pengembangan-pengembangan seperti mall, dan lain sebagainya, pabrik, dan itu nanti akan diarahkan ke sana. Nah, dan kemudian untuk keperguruan tinggi juga, selain pendalaman materi, anak berikan keterampilan soft skill-nya itu. Soft skill-nya supaya anak itu tangguh untuk belajar di perguruan tinggi, karena saya tidak ingin mendengar anak-anak drop out gitu di perguruan tinggi. Nah, ini bagaimana mereka itu harus kuat, harus bermental baja, harus disiplin, dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Baik, ini luar biasa sekali. Prof, mungkin boleh ditanggapin nih, Prof. Siap, ya. Keberadaan kampus Gunadharma yang ada di Kalimalang di awal tahun 2000-an, itu sebenarnya memberikan kontribusi terhadap dunia industri. Karena tempat hari waktu perizinan ke Kepentrian, melalui Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Gunadharma di sana itu dalam langkah mengisi, karena di kota Bekasi banyak sekali pabrik-pabrik yang perlu SDM yang unggul. Nah, kemudian setelah itu berkembang. Berkembang, berkembang, sehingga itu banyak sekali masyarakat yang sekitar Bekasi tidak perlu lagi kuliah di Jakarta. Karena Gunadharma berada di Bekasi. Itu sangat membantu masyarakat. Karena apa? Tidak perlu biaya transport yang mahal. Tidak perlu lagi kos. Karena itu meringankan orang tua dan masih dalam rangka pengawasan dari orang tua. Sehingga peminahannya lebih mudah. Itu asal-usul daripada Gunadharma berada di kampus sana. Kemudian juga bagi anak-anak sekalian, terutama siswa SMA 13 yang kurang beruntung, saya sampaikan bahwa Gunadharma ada fasilitas beasiswa. Jadi siswa-siswa yang kurang beruntung dalam sisi ekonomi, ada program 15 program studi di QEH. Yang saya gratiskan selama master school. Full, selama 4 tahun. Nah ini bisa dicatat oleh guru kurikulum, kesiswaan, guru BK, barangkali. Ini, tapi kompetisi. Karena namanya beasiswa tidak ada yang namanya. Tidak kompetisi, pasti kompetisi. Tapi saya yakin SMA 13 ini banyak sekali siswa-siswa unggul dengan guru-gurunya yang unggul. Karena saya lihat tadi yang datang ke sini masih muda-muda, potensi yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, memberikan dampak juga pada gurunya. Kalau siswa diberikan beasiswa, bagaimana dengan gurunya? Nah, ini guru juga diberikan beasiswa. Sehingga nanti peningkatan SDM ini akan membuat dampak juga dalam pengembangan sekolah. Nah, pelan-pelan mudah-mudahan nanti guru yang belum memperoleh studi lanjut untuk S2, nanti mudah-mudahan bisa berlanjut untuk program-program yang akan datang. Kemudian juga bagaimana tadi agar siswa ini bisa lolos. Masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun belajar bagaimana lulus. Dulu ada yang namanya tryout ujian nasional. Sekarang tryout ujian sekolah. Guna Dharma dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi real. Membantu pada siswa-siswa untuk belajar latihan soal-soal. Ini diadakan bukan hanya 10-20, sudah lama. Sudah lama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara tryout. Kemudian juga ada yang namanya bimbingan edufer. Nah, edufer juga. Guna Dharma selalu memberikan kontribusi kepada sekolah-sekolah. Apabila ada informasi guna Dharma diminta, kami akan mengisi. Karena itu salah satu link bagaimana agar mendorong siswa-siswa yang ada di sekolah itu melanjutkan. Karena sesuatu prinsip bagi saya, siswa SMA itu harus melanjutkan. Karena dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, siswa pendidikan nasional, itu dijelaskan bahwa siswa SMA itu adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lain dengan SMK. SMK itu ada bidang yang memang dia diciptakan untuk bekerja. Nah, hal yang lain, anak-anak sekalian, kalau seandainya di Kota Bekasi, masih ada yang dekat, cari yang dekat. Karena agregasinya juga sama. Kalau A ya, A begitu kan. Tapi kalau seandainya diterima PTN ya, mudah-mudahan kalian sukses begitu. Tapi jangan sampai salah prodi. Nah, ini nih pro. Jangan sama milih prodi. Karena yang penting PTN, tapi bagaimana mempersiapkan 4 tahun yang akan datang. Harus dipikirkan. Karena dulu tidak terpikir yang namanya online. Sekarang bisnis itu sekali lagi banyak sekali yang menggunakan online. Nah, jadi perubahan perilaku, perubahan pola pikir, dan segala macam itu harus mengikuti daripada kegiatan-kegiatan yang saat ini dilaksanakan. Jadi harus mempersiapkan 4 tahun yang akan datang. Saya selalu mengatakan kepada dosen-dosen, harus berubah. Pola pikirnya jangan sama dengan yang lalu. Karena mempersiapkan mahasiswa ini bukan mempersiapkan masa yang lalu. Tapi masa yang akan datang. Jadi perubahan-perubahan ini harus disecahkan dengan kondisi-kondisi yang masa yang akan datang. Saya kira itu. Luar biasa sekali nih, Prof. memberikan banyak sekali informasi bermanfaat. Apalagi tadi terkait dengan BASISWAP, Bu. Mungkin bisa ditanggap ya oleh Ibu. Sebelum ke sana, tadi saya ada yang lupa. Peran BK bimbingan karir ini sangat-sangat menentukan. Jadi ketika anak-anak perguruan tinggi pun mereka pada berbondong-bondong konsultasi di BK. Ini yang merupakan layanan kami juga. Supaya anak-anak tidak salah memilih perguruan tinggi atau jurusan. Dan kemudian tadi, saya bahagia sekali, Prof. Ini luar biasa sekali manfaat dan peran daripada Universitas Gunadharma ini mendekatkan kepada masyarakat, memudahkan dan memberikan fasilitas-fasilitas layanan yang luar biasa. Kami tangkap itu, kami catat. Supaya nanti saya sampaikan kepada anak-anak, kalian belajarlah di UG, kampusnya bagus, dosen-dosennya hebat, dan juga layanannya pasti luar biasa. Jangan takut ada BASISWAP. Saya akan sampaikan seperti itu. Kepada orang tua siswa juga akan sampaikan seperti itu. Kebetulan saya juga beberapa kali mengundang orang tua siswa di dalam Zoom meeting kami. Supaya mereka juga paham program-program sekolah itu seperti apa. Mungkin dalam nanti dengan orang tua siswa saya sisipkan program-program yang Prof sampaikan tadi. Karena itu sayang. Banyak sekali orang tua yang tidak mengetahui. Padahal jaraknya tidak jauh gitu ya. Tapi kalau seandainya dia tahu memilih ke yang lain itu nggak masalah. Takutnya banyak sekali siswa tidak tahu orang tua apa lagi kan begitu ya. Nah ini informasi ini mudah-mudahan didengar, dibaca, ataupun melihat tayangan ini silahkan dimanfaatkan. Karena saya sayang. Saya jangan sampai memilih yang jauh-jauh, tapi yang dekat malah tidak. Betul. Sayang kan. Saya mempromosikan di Sumatera, di Kalimantan, di Selawasi sampai ke Iriat. Banyak yang berminat. Daerah-daerah itu. Kenapa Bekasi tidak berminat? Misalnya sejak itu. Tapi Bekasi itu ada, Bu. Ada. Jadi bukan berat, tapi saya katakan, kalau ada yang dekat, kenapa pilih yang jauh? Di Bekasi, tadi Prof cerita, kampusnya berapa itu? Kampusnya ada 6. Kampus J1 sampai dengan J6. Wah, keren banget. Kampus itu di Cikunir. Itu 12 lantai. Wow. Jadi silahkan dimanfaatkan. Karena keberadaan kampus Genadharma itu harus memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya. Betul sekali. Saya ke luar negeri, ini kayak di luar negeri, ini kampusnya. Uji Uji, ini luar biasa. Luar biasa, ada di mana-mana, Bu. Dekat dengan masyarakat. Dan bangunan dan... Arsitekturnya, ya. Iya, arsitekturnya itu beda, gitu. Betul. Ini salah satu umumnya. Masa depan, masa depan. Keren sekali. Ini luar biasa sekali, Prof, Ibu. Kita sangat menarik ya perbincangan kita hari ini. Namun kita terbatas oleh waktu, nih. Tidak terasa hampir satu jam, nih, kita membersamai pemirsa. Namun sebelum kami menutup acara ini, mungkin saya memberikan kesempatan kepada Ibu dan Prof untuk memberikan sedikit pesan atau closing statement. Mungkin dari Ibu Eha terlebih dahulu. Terima kasih. Pertama, saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dan berada di kampus yang luar biasa ini. Kemudian juga soal pendidikan adalah investasi masa depan kita, masa depan bangsa, dunia maupun akhirat. Untuk itu, saya menginginkan bahwa proses maupun investasi ini, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Sehingga investasi masa depan anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang baik itu akan bisa dimanfaatkan oleh siswa maupun dipahami oleh orang tua siswa. Jadi, jadilah saya berpesan juga kepada teman-teman yang saya yakini bahwa mereka itu guru-guru yang hebat, yang penuh kasih sayang, dedicated. Jadi, juga kalau meraih masa depan, jangan jauh-jauh, yang dekat saja. Masa depan diraih saat ini, sesuai dengan slogan Gunadharma ya? Betul. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih banyak. Prof, silakan Prof. Iya, saya ingin menyampaikan kepada siswa dan orang tua bahwa Gunadharma saat ini masih menerima pendaftaran masa baru. Kenapa? Karena memberikan kelonggaran kepada siswa-siswa yang belum, karena ujian mandirinya luar biasa PTN gitu. Diundur, diundur terus dan berkali-kali. Sehingga memberi kesempatan siswa-siswa kepada yang lulus tahun ini ataupun tahun yang lalu dipersilakan saja apabila ada yang berminat. Kemudian juga, Bapak Gunadharma selanjutnya dari program yang tadi, saya katakan biasa full, tapi ada program KIP. Jadi, KIP kuliah yang dulunya adalah bidik misi. Sehingga kalian tahun yang akan datang, apabila secara ekonomi kurang beruntung, lewatlah jalur itu. Sehingga kalian memberikan peluang tetap harus kuliah. Karena masa depan kalian itu juga akan dituntun. Kemudian ini janji kepada Bu Eha, sebagai kawasan SMA 13, kami punya lahan, Bu, Tenopak di Cianjur. Mudah-mudahan kalau pandemi sudah selesai, kami ingin ajak jalan-jalan. Alhamdulillah. Tenopak di daerah Cianjur. Luas, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dengan guru-gurunya. Mudah-mudahan nanti secara bertahap, karena kami ingin melihat juga bagaimana dibangun Tenopak yang ada di daerah Kecamatan Manti. Saya kira itu. Luar biasa sekali. Prof, terima kasih banyak atas waktunya, atas informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa IGTV. Dan pastinya buat adik-adik siswa juga yang saat ini sedang menyaksikan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Negeri 13 Bekasi, terutama kepada Ibu Dr. Anda Eha, Juleha. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya memberikan informasi yang sangat penting. Dan juga tadi sebelumnya ada Ibu Rini Widijastuti, kemudian Ibu Sari Fitriani. Semoga tetap sehat ya, Bu. Sukses kedepannya untuk SMA Negeri 13 Bekasi. Mohon izin Prof, Ibu untuk menutup program hari ini. Baik pemirsa IGTV, satu jam sudah kami membersamai Anda dalam program Ruang Sekolah bersama dengan SMA Negeri 13 Bekasi. Semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat memberikan insight dan tentunya bermanfaat untuk pemirsa IGTV dimanapun Anda berada. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ulangnya melalui YouTube kami, yaitu UGTV Oficial. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan program menarik lainnya juga Anda dapat saksikan melalui channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog, atau streaming di tv.gunadharma.ac.id, atau di ugtv.co.id. Saya Rida Anjani, mewakili narasumber hari ini, serta segenap kru yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Anda, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!